Wersah 7 terdakwa PPLN kasus tindak pidana penambahan daftar pemilih tetap atau DPT di Kuala Lumpur, Malaysia menjalani sidang perdana di PN Jakarta Pusat, salah satu tersangka anggota PPLN yang sempat menjadi buron menyerahkan diri dan hadir pada persidangan. Mas Duki tiba di ruang sidang saat sidang sudah berlangsung dengan didampingi kuasa hukumnya. Mas Duki sebelumnya sempat masuk dalam daftar pencarian orang dan disebut telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian pada Rabu pagi. Mas Duki pun langsung menjalani sidang perdana bersama 6 terdakwa lain yang merupakan anggota non-aktif PPLN Kuala Lumpur. Mereka didakwa memasukkan data dan daftar pemilih luar negeri pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Selain Mas Duki, duduk pula di kursi pesakitan Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk dan anggota PPLN Kuala Lumpur yakni Tita Oktavia, Diki Saputra, Aprijo, Puji Sumatsono, dan Ahmad Halil. Jaksa menyatakan para terdakwa memasukkan data yang tidak benar dan tidak valid karena tidak sesuai dengan hasil pencocokan dan juga penelitian data ke dalam daftar pemilih sementara menjadi DPS hasil perbaikan dan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Mereka juga memindahkan daftar pemilih metode TPS ke metode kotak suara keliling dan POS dalam kondisi data dan alamat pemilih yang tidak jelas atau tidak lengkap. Sementara itu, usai sidang perdana, dua terdakwa mengajukan eksepsi dan keberatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!